pake vale skill 2 tanpa summoner bisa perfect win guys gila gak tuh oke halo semuanya balik lagi bareng gue masih dengan konten magic chest ya waduh gue ban vale, vale kagak di ban cuy, vale nya dilepas nih gue main vale gaskin ya vale skill 2 aja ya gaskin main vale skill 2 guys nah kan vale dilepas yang pake ada 4 orang cuy, vale 4 orang, link 3 orang, 1-1 sebiji cuy, vale 2 semua nih kalau misal main vale yang paling enak tuh ya dapet summoner ya di early, semoga dapet sih summonernya ambil lancelot lah, sebetulnya kalau misal main vale kalian bebas banget ya mau ngambil siapa aja di early yang penting sulap menyulapnya itu yang jadi perhitungan, oke yeay, odet dikasih 2 biji cuy, enggak ya gue sulap aja langsung si amon lancelot sama si odet cuy, 1-2-3 kita lihat summoner, kagak dapet summoner cuy, tapi lumayan ya kagak dapet summoner dapetnya masya enak banget nih quartermaster langsung nyala karena gue kagak dapet summoner cuy, disini ada requestan juga nih dari salah satu viewer gue yang katanya bang request vale skill 2 dong tapi kagak pake summoner, nih di video ini kayaknya gue bakal main kagak pake summoner cuy, semoga bisa aman ya, oke clicker sama furypay udah pasti ya gue ambil, let's go 1-1 gak usah guys, kalau misal main kagak dapet summoner, fokus ngumpulin hero harga satu gol aja ya 1-1 nya udah gak usah, gue buang aja, ganti si chow, nah gini ya oke, buang 1-1, nah gitu oke, let's go masya quartermaster di early, enak banget kalau misal dapet si masya hayabusa tuh, kalian main vale jangan dulu dibuang ya, kalau misal kagak dapet summoner nih oke soalnya, si hayabusa sama si vale ini, eh si pale dong, si masya ini bisa menggendong-gendong deh by the way, chow gue menang di dalam bye wine cuy, nice banget pokoknya, kumpulin hero harga satu gol sebanyak-banyaknya cuma disini, karena gua kagak dapet summoner kayaknya gua buat hero satu golnya, kagak terlalu maksain, kagak terlalu maksain buat dibintang-tigain ya kita sambil nabung-nabung juga, jangan sampai kagak nabung cuy kalau misal main agresif, kagak nabung, sama aja ya, percuma jadi mending main sedikit santai, tapi ngerol-ngerol, minimal income di 10 lah jangan sampai kagak income cuy, tapi kalau misal bisa maksimal 20, ya lebih bagus oke, disini kita lihat, masya melawan Hilda dan Jilong bersama Lolita guys wah, masya pesawat pribadi, masya pesawat pribadi, waduh kalah sih, kalah sih ini harusnya waduh, tapi masya gua darahnya berlipat-lipat cuy, menang sih, let's go, aman ya masya tuh gua bilang, cakaran mautnya cuy bisa mengcarry-carry di early ya, mantep banget Johnny sama Akai jangan lupa diambil, karena kita ngumpulin hero harga satu gol dapetnya Astro, nice banget, langsung digas cuy Astro nah, karena disini gua menang, darah masih 100, ntar gua ambil dulu si Johnny gua up level ya, up level, nah biar menjaga win streak guys soalnya kalau misal di round ini gua kalah, wah nice banget ntar ya ambil abis income, kalau misal kita kalah, buang si Akai soalnya kalau misal di round ini gua kalah, itu gua ngambil itemnya tanggung banget di atas kagak, di bawah kagak, kalau di tengah-tengah, ya mending gua gas langsung ngebut cuy biar jaga win streak juga ya, lawan si Wanwan Wanwan pake commander Wanwan let's go, nunduk-nunduk Akainya guys, kita lihat Yujong bintang 2 dipukul, hmm, geli-geli manja ya command dan Wanwan nge-skill ke si Masya, kagak ada rasa cuy Akai kagak usah dibuang kalau gini berarti fokus nyari si Vale, Atlas, sama Angel lah kayaknya ambil dulu, jangan lupa kita lihat di Fat Block pertama nah, kan aman gua ada di atas guys wah itemnya lumayan bagus nih di atas dikasih apapun bebas nih, itemnya lumayan bagus-bagus semua dikasih kucing pun gua ambil ya kasih kucing gak sih wah konsentrat dikasih guys ngambil terakhir konsentrat energi dikasih, enak banget ya wah the best sih ini kayak nyalain astro dulu cow, ntar dulu ya nah, begini dulu ngapain dia masuk cuy begini dulu habis ini Mia ambil cuy oke dan si Johnny dong yang jadi astro nya malah si Johnny loh padahal satu item Masya pegang 2 spell ya tapi astro nya nyalah ke si Johnny tuh kagak tau gimana perhitungan Moonton kayaknya spell kagak dihitung deh oke waduh kalah sih ini belum kuat ya kuat kak sih? ya Atlas mau cut cuy jadi kucing wah tapi Johnny astro masih bisa meng carry carry guys oke ambil sini ya jangan lupa enak banget ya waduh gua all in ya bukan all in gua fokus nyari nabung 10 aja lolita eh lolita ambil dia irital bintang 2 ada si min sitar ambil Mia boleh wah kayaknya gua mending pilih lolita deh oke akai gak usah ya akai akai alfa sama cuy gak usah ya kayaknya gua mending pilih lolita guys si eudora buang aja ya eudora kayaknya mending gua buang cuy kita ambil Atlas sama si lolita nya nah si pale ini tadi banyak banget yang pake ya kalo misal gini ntar gua tuh harus income juga cuy kita lihat dulu paling banyak musuh pake immortal ya kayaknya pale gak mungkin bintang 3 gua buang pale ya oke aman masih menang juga guys by the way masih aman terkendali ya darah masih berapi-api 100 nah ntar dulu guys kita fokus nyari nge roll hello dulu let's go main fitar bintang 2 kayaknya gua kagak roll deh gua kagak usah roll kebanyakan guys mumpung lagi winfragh juga kan ada irritable bintang 2 ada Atlas bintang 1 guys ada Atlas juga bintang 2 maksud gua kita sulap mereka bertiga aja kita lihat jadi boom lunok guys memangnya gua ambil konsentrat energi tuh udah keputusan yang paling bener ya dapetnya lunok mantep banget sih nih ya sama ini gak usah ya nih ya sama injela gua buang buat income juga nah Atlas bisa buang nih income 20 kan aman ada buku langsung gua ambil Johnny nya jangan lupa diambil cuy Johnny sama aman gua ambil deh oke ambil mereka buat runenya kita lihat dulu ya oke yang bawah enggak wafler ya enggak ga usah wafler kita lihat kita lihat yang tengah mystic fusion boleh yang atas udah bagus sih kita lihat warrior blessing ya warrior blessing bentar guys gua lihat musuh dulu kagak ada setun sih kayaknya musuhnya kagak ada setun-setun ya gua ambil mystic fusion aja guys buat lunok biar cepet ulti oke begini dulu let's go nah kan dia bintang 2 nyari e-retail guys let's go lunok apakah bisa mencari-cari dengan lunok bintang 2 lolita harusnya masih aman hmm nice banget wah disini gua tinggal nyari si odetnya buat nyalain 6 astro guys enak banget nih berarti kalau misal gini gua fokus nyari si lolita bintang 3 guys pokoknya lolita sama siapa aja sama dirot sih kalau misal bisa up level ya oke masih dikasih lan slot dikasih cuy masuk gini sama gini eh tar dulu deh kayaknya gua ambil mending rustler ya mending rustler gak sih buat nahan badang di depan kasih lunok buku dulu kasih lencelot jurifanya guys oke oke begini begini dulu ya gua fokus nyari si lolita sama ambil dia dulu sama si dirot ya kalau misal bisa dirotnya aslo lawan 1-1 harusnya masih bisa aman sih ini come on what aduh sakit banget sih 1-1 oke menang sih masih menjaga kesucian gua cuy masih win streaknya win streak win streak manja cuy let's go ambil jangan ya amon gini dulu nah kan si odet dikasih guys langsung bisa 6 hmm langsung bintang 2 lagi langsung bisa 6 astro gua masya terdulu sama dirot oke begini dulu guys lunok 6 astro pagi pagi ya harusnya bisa aman sih ini gua cari si dirot sama si masya kalau bisa dapet cuy iritel pun kalau bisa bintang 3 iritel an slot langsung gua gas ya kita lihat lawan layla dia mau bikin titan mode waduh dapat immortal ya guys ngeri banget tuh kalau misal udah jadi come on lunok waduh sakit banget cuy laylanya sakit bener ya apa itu damage cuy gila layla yang sakit banget wah kalah sih kalah sih tapi lunok gua dengan adanya konsentrat guys kalian bisa lihat ya lifesteal nya enak banget lancelot gua ambil ya siapa tau dia bisa bintang 3 juga kan nah posisi masih di atas guys dapet apapun gua ambil ya tapi kayaknya kalau misal gua kagak dapet item yang bagus gua mending ambil masya ya masya buat dijadiin bintang 2 langsung jadi hero legend bintang 2 guys kayaknya gua gasih masya deh gasih masya guys langsung bintang 2 langsung kita sulap jadi hero legend ya nah Johnny boleh masuk roll lolita Odette lolita wah pokok nih cuy pokok waduh gua bingung cuy ambil dulu kahan dulu nah Odette pun kayaknya bisa nih bintang 3 cuy roll 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 the kit nah guys oke nih ntar gua bingung cuy kayaknya karena Odette mau bintang 3 Johnny gak usah eh pokok gak usah di road pun kayaknya gua buang deh di road mending gua buang cuy asli mending fokus di e-retail sama lolita ya ya deh gua buang di road gua buang masuk e-retail sama lolita guys eh e-retail dong maksud gua Odette sama lolita ya sorry guys waduh dia Eudora bintang 3 dapet KG Bunsin ya waduh ini tuh pertanda apakah dia bisa memadamkan cuy wah jangan mati masih tersisa ya waduh jadi kucing nih tolonglah wah kalah sih kalian bisa lihat cuy lunok pegang konsentrat nah kan udah best banget ya Odette bintang 3 cuy Odette nya bintang 3 let's go tinggal nyari lolita amon boleh gua ambil dia gak usah pokoknya gua summoner gua buang deh cuy nah lolita sebiji lagi cuy masuk dia kayaknya lanselot udah yang enggak ya lanselot kayaknya enggak susah kayaknya lanselot buat bintang 3 guys di level 6 gini ya lanselot enggak ntar ya kalau misal lanselot enggak ya ya lanselot enggak masuk di retail aja cuy aman gak usah nah gini oke lawan karina shadow spektar shadow maksud gua cuy kage Bunsin let's go wah tapi lihat lunok harusnya kalau lunok lawan karina gini aman ya dia early apalagi lunok gua udah bintang 2 juga cuy nah kan waduh apakah ini pertanda perfect win guys kita lihat ya darah musuh pada sedikit loh 10 20 loh kalian lihat spektar shadow udah bagus banget kita roll roll dulu nyari lolita sebiji lagi ya nah kan dikasih lolita langsung cuy ya ya lolita masya sama odet gua gaskin langsung kita lihat dor jadi ruby sama aduh bro dia ntar gua keluar joni dulu sebentar guys ambil runenya spektar shadow udah bagus ya bawah enggak tengah mirror enggak wah langsung gaskin kage Bunsin dikasih winter kagak nolak loh dikasih biji astro coy the best banget ini langsung bisa nyala 6 astro lagi ya nah kasih dia gua pengen lihat si Brody guys Brody tapi MM nya kagak nyala sih ntar ya Amon ya ada popol juga ntar dulu mending gua up level ya buat nyalain 6 astro nya guys biar lunoknya makin sadis let's go let's go kita lihat Brody waduh Brody kagak ada damage nya cuy kayaknya gua buang Brody deh ga usah dibuang maksud gua si Brody di keluarin dulu lah mending masuk si Amon ya lumayan nyalain ngomong deh karena gua mau buang Brody ini ya ga usah ya mending masuk Amon dia buat nyalain quartermaster boleh ada banteng boleh ya kasih dia Brody jelek banget sih banteng kita lihat waduh nah Joni nah Iritel sebetulnya kalo misal udah gini tuh gua tinggal nunggu ini ya tinggal nunggu buat sulap berikutnya karena ini dari sulapannya tuh hoki banget dapet si lunok guys lunok bintang 2 dari min sitar tadi ya abis ini ya sulap berikutnya tinggal ganti si ruby sama min sitar sama si Brody oke lawan Layla guys ini tuh sakit banget tadi ya Layla yang ini come on waduh bisa ga lunok lunok nice banget aman ya masih menjaga kesucian guys masih seratus nih waduh gua lupa pasang ini cuy lupa pasang purify ya oke gila enak banget cuy main valet tanpa summoner darah masih seratus ya uh the best banget ini cuy lunok ambil ya kita bikin lunok bintang 3 nah slot boleh waduh wah Johnny wah dikasih dia ya dikasih beleric bintang 2 langsung main slot kayaknya enggak deh buat income dulu gua nyari si beleric aja deh nyari si beleric bintang 3 siapa tau bisa cuy beleric bintang 3 ya semoga dapet nih waduh waduh lawan weapon master miyade lagi dapet wan wan dia wah untungnya dia dapetin loh itemnya dia magic guys jadi kagak sakit ya tapi gak tau juga dia bintang 3 cuy kan dia magic kagak sakit kalo misal dapet item damage wuh ngeri banget tuh kalah sih kayaknya gua kalo dia dapet item damage masih wah terbang lagi let's go masih bisa aman terkendali guys mantap banget ya kalian bisa lihat ambil dulu gua masih di atas nih cuy masih perfect perfect 100 ya ayo gua ambil apa aja lah sisa gua ambil cuy guardian helmen boleh sih gua dikasih dikasih guardian helmen cuy roll nyari amon gak sih landslot muncul lagi loh si landslot ntar ya gua nyari si beleric nah dikasih dia enggak landslot enggak ya kayaknya terlalu deh gua nabung dulu landslot bisa kagak sih bintang 3 cuy sebentar kalian bisa lihat darah musuh cuy 2,3,7,2,3,3,6 apakah ini pertanda akan menjadi perfect win kita lihat kita saksikan bersama guys lawan edgy dark ya dia main karina guys karina weapon master wah tebal banget nih pasti akankah lunok bisa meng carry carry kita lihat lunok bersama ruby lunok masih dengan ultinya dan funny pun terbang kemana-mana cuy winter dinyalakan oleh seorang karina dan rupanya kemenangan di tangan gua cuy dikasih pulang dia ya si gadis dia nih paling banyak berangnya kita lihat dan dia pun kalah cuy padahal darah dia paling banyak malah kalah ambil belerik dulu ya semoga bisa bintang 3 nah kan iritel cuy bentar iritel landslot bentar nih landslot nah mending nyari landslot belerik mending gak usah nih ya bener gak belerik gak usah mending landslot dia buang ini landslot butuh berapa cuy 3 biji lagi ya 2 biji lagi ada di sopsa biji tuh gila enak banget nih cuy abis ini langsung sulap-sulap lagi berarti yang disulap si landslot semoga bintang 3 ya pasti sih pas bintang 3 nih harusnya seharusnya come on oh kayaknya landslot gak usah dicari deh gue mending nyari eh mending nyulap si ruby si ruby dong maksud gue si brody oke lawan ruby waduh kalah wah gagal perfect win dong tapi nge burst damage dari seorang lunog guys ambil dulu deh landslotnya ini ini akan menjadi perfect win sepertinya guys kita lihat ya amon let's go one more siapapun boleh 1 biji lagi siapapun boleh amon ya amon duluan yaudah gue sulap amon yaudah gue sulap amon kayaknya ntar gue roll dulu gue pengen landslot sebetulnya cuy lumayan di harga 3 gue gak ya amon ruby sama min sitar ntar kita lihat jadi yaudah gini aja boom lunog bintang 3 buang langsung guys lunog yang bintang 2 gila enak banget ya lunog bintang 3 dikasih oleh moontoon guys ini buang ini gak usah lunog lunog lagi ya gak wah ini kayaknya perfect win sih ini kayaknya udah dipastikan perfect win sih gue yakin gue jamin cuy 100% ini kayaknya perfect win gue ambil dulu ya ambil buku sama glowing one kasih gini eh glowing one kayaknya konsentrat deh konsentrat nah 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 gini boleh wait astro nya jangan dong begini saja ya guys aman oke oh gue harus nyalain ini nah elementalis guys let's go nah kayaknya nah dia pun belum belum transisi guys belum rotasi belum belum disulap ya masih one one pegang item magic loh wah perfect win the real is real ya pakai valet skill 2 tanpa summoner bisa perfect win guys gila gak tuh jadi kalian bisa lihat sendiri guys tanpa summoner cukup dengan lunog bintang 3 gue bisa perfect win ya pakai palet skill 2 ini gila padahal level gue baru 7 loh slot gue baru 7 kalian bisa lihat powernya gue gede sendiri cuy gila oke buat yang request nih bang karena request nya selesai lo harus like comment and subscribe ya oke mungkin sekian video dari gue see you on the next video bye bye